Kaguzu dan Hidan mendapatkan tugas dari Akatsuki untuk menangkap Jinchuriki ekor dua yaitu Yugito. Yugito sendiri merupakan salah satu Jinchuriki yang mampu mengontrol biju dengan sempurna. Kaguzu dan Hidan kemudian berangkat mencari Yugito. Setelah ketemu, Hidan langsung menyerang Yugito dengan senjatanya. Yugito berlari menghindari serangan Hidan menuju sebuah tempat seperti terowongan bawah tanah. Di tempat itu, Yugito menutup pintu keluar dengan meledakkan bagian atas tempat itu menggunakan kunai ledak. Yugito kemudian mengaktifkan mode biju secara sempurna dan bersiap menyerang Kaguzu dan Hidan. Serangan pertama dilancarkan oleh Yugito dan diikuti oleh serangan-serangan selanjutnya yang membuat tempat pertarungan hancur terkena efek dari Jutsu Yugito. Berada dalam kondisi mode biju, kekuatan Yugito sepertinya sangat hebat dan akan mampu mengalahkan Kaguzu dan Hidan. Akan tetapi, ternyata hanya Hidan yang kewalahan menghadapi Yugito. Kaguzu yang memiliki kekuatan lebih hebat dari Hidan tampak tenang-tenang saja menghadapi Yugito. Dan pada akhirnya Kaguzu mampu mengalahkan Yugito. Hidan sendiri diperlihatkan sangat kelelahan menghadapi Yugito. Yugito akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke markas Akatsuki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!